Mencari busur Kemalajili 17. Kauciangkun mengangguk dan terpincang di papah temannya akan tetapi di dalam hati tentu saja ia tetap menyumpah-nyumpah. Mana mungkin ia diam begitu saja meskipun lawan tak membunuhnya. Kalau saja ia berkepandayan tinggi tentu dihajar dan dibalasnya lawannya itu. Akan dibuatnya tulangnya seakan retak-retak pula. Akan tetapi menghelana pas teringat kepandayan sendiri, betapa ia serasa begitu bodoh dan lemah di hadapan kakek aneh itu maka ia bersinar ketika disebut-sebutnya anak muda liangsan itu. Benar, di mana mereka? Kita harus temukan dan laporkan ini, Tai Hiap. Ingin kulihat kakek keparat itu dihajar keturunan Dewa Matuk Keranjang? Marilah, dan kita lihat keadaan pula. Memang agaknya hanya para pendekar muda itu yang mampu menguasai keadaan. Tampaknya Angbi itu semakin runyam setelah datangnya orang-orang seperti kakek ini. Kau Chiang Kun meloncat dan agak terhuyung namun akhirnya dapat berdiri tegak lagi setelah Pak Tai Hiap mengurut-urut punggung dan bagian tubuhnya yang lain. Perwira ini tiba-tiba menjadi khawatir oleh kerusuhan yang mendadak terjadi. Hilangnya si bule leiker memancing datangnya siluman-siluman tua seperti kakek itu. Maka ketika ia mengangguk dan berserup pergi, melihat betapa anak buahnya berteriak-teriak maka kebakaran yang melanda tempat itu agaknya harus mendapat penanganan lebih dulu. Pang lima ini marah sekali. Di empat penjuru Angbi itu langit menjadi merah. Barak-barak penampungan terbakar hebat dan yang paling membuatnya gusar adalah teriakan-teriakan tak berguna para penghuninya. Mereka itu cerai berai dan banyak yang berbugi liria. Sungguh berengsek. Dan ketika Pang lima ini menampar dan memaki-maki mereka serta membentak sana-sini, ia mencari-cari pula di mana suami istri muda itu maka terdengar laporan bahwa mereka di pantai sebelah barat. Sung dan Nyonya muda itu di belakang pulau. Mereka tampaknya menemukan tawanan itu, Chiang Kun, dan tiga bersaudara Pak berada di sana. Ah, mereka di belakang benar. Kalau begitu kuasai api dan kalian di sini, Chow Chiang Kun berdebar girang dan ia meloncat meninggalkan orang-orangnya yang memadamkan api. Memang di situ kesibukan tak kalah serunya namun berita di belakang pulau tentu lebih penting lagi. Tawanan ada di sana. Maka berkelebat menuju ke situ ternyata orang-orang kengau berada di sini dan mereka itu berteriak-teriak mengejar seseorang. Berikan padaku. Hi, ia milikku. Tidak, ia milikku. Pergilah, tikus cilik. Siapapun tak boleh menjamahnya dan ia milikku, des dua orang terbanting bergulingan ketika seorang kulit putih direbut dan ditarik untuk dikuasai salah satu pihak. Mereka terpental dan terbanting memaki-maki namun lelaki bule yang kebingungan ini disambar yang lain. Ia berteriak dan mengeluarkan kata-kata asing lalu mencabut sesuatu. Senjata api. Dan ketika senjata itu diletuskan dan terdengar desing peluru maka. Orang-orang kengau itu buyar berentakan dan satu di antaranya menjerit. Kena. Aduh. Orang tinggi besar itu membalik dan tampaklah wajahnya yang gagah dan tampan. Kauciangkun terbeliak karena pemuda ini kiranya adalah franki, bukan leiker. Dan ketika pemuda itu membentak dan mengacung-acungkan senjata apinya lagi maka bayangan merah berkelebat dan bengli merah pada melayang di atas kepala orang-orang kengau ini. Kaki tangannya bekerja. Keparat, tikus-tikus busuk. Itu suamiku dan kenapa diperebutkan. Des-des orang-orang kengau semakin kacau lagi dan mereka melempar tubuh bergulingan menjauhkan diri. Kini kagetlah mereka bahwa orang yang mereka kejar-kejar bukanlah yang dimaksud. Pemuda itu adalah cucu mantu dewa matuk keranjang. Maka ketika orang-orang ini terbelalak dan menjauhkan diri tiba-tiba Kauciangkun berkelebat dan berseru, girang menemukan wanita ini. Siaw Hu Jin, ada seorang kakek keparat merobohkan aku dan Pak Tai Hiap. Awas dan hati-hati bila bertemu dengannya. Mana tawanan? Ia tadi di sini franki menunjuk. Ia di dekatku tapi orang-orang itu menyerang sembarangan, Kauciangkun. Aku gemas sekali dan kini hilang. Tangkap mereka itu dan jangan biarkan berada di Angbi itu. Benar Bengli tiba-tiba menerjang dan melayang serta menyambar-nyambar di antara orang-orang ini. Kalian tikus-tikus busuk hanya mengganggu dan mengacau saja, orang-orang liar. Robohlah dan tak ada tempat bagi kalian. Dan kami membantu tiga orangmu. Dah tiba-tiba berseru dan muncul dari muka belakang. Tadi kami lihat bayangan tawanan, Li Cici. Akan tetapi orang-orang ini harus dilenyapkan dulu atau mereka pergi baik-baik. Kacau lah keadaan. Orang-orang kengow yang berpakaian hitam-hitam dan dateng tak diundang tiba-tiba kalang kabut di terjang wanita baju merah dan tiga anak muda itu. Apalagi ketika Kauciangkun membentak dan maju pula, disusul bayangan tinggi besar Pak Tai Hiap. Dan ketika mereka jatuh bangun berteriak-teriak, tujuan utama adalah mencari dan menemukan leiker maka berhamburanlah orang-orang itu melarikan diri. Dan Franky tiba-tiba membentak. Dia di sana, dor. Letusan senjata api disusul jeritan orang-orang kengow itu yang tiba-tiba melempar tubuh tiara. Mereka takut kena peluru nyasar akan tetapi pemuda itu menunjukkan pistolnya ke lain tempat. Seseorang mengeluh dan tercebur. Dan ketika sesosok tubuh terseret dan hanyut oleh hombak maka dua bayangan berkelebat amat cepatnya seolah anda hulu mendahului. Heheh, dia punyaku. Tidak, punyaku. Hih, lepaskan, tua bangka. Kau tak berhak memilikinya. Des-des seorang pemuda menyerang kakek yang terkekeh-kekeh namun ia terbanting dan terlempar ke air. Tubuhnya mencebur sementara kakek ini sudah menangkap seorang kulit putih yang terluka kakinya, terbawa dan hanyut oleh hombak. Namun kakek itu menyambarnya berjungkir balik, turun dan tiba-tiba sudah di atas sebuah perahu hitam yang tahu-tahu muncul di situ. Seorang pemuda lain mengemudikannya. Dan ketika kakek ini tertawa berseru nyaring, pemuda itu mengangguk dan memutar arah perahu maka dengan cepatnya dua orang ini menjauhi pulau dan melarikan diri. Hei, tangkap kakek itulah membawa tawanan. Benar, leiker di sana. Ah, siapa jahanam tua bangka itu, Franky? Ia kabur bengli memaki-maki di tepi pulau sementara pemuda tinggi besar itu membelalakan matu dengan muka berubah, lah melihat tawanannya lolos. Dua orang membawa lari tawanan sementara ia tak tahu siapa mereka. Sungguh kurang ajar. Namun ketika ia bingung dan marah melihat semuanya itu mendadak muncul perahu lain dikemudikan seorang gadis jelita menyandang busur, melaju dan cepat sekali mendekati pemuda yang tadi tercebur menyerang kakek aneh itu. Kenghu, naik dan kita kejar. Jangan sampai kehilangan jejak. Pemuda itu melompat dan berjungkir balik. Ternyata ia pun menyandang busur dan di bawah sinar bulan yang kuning kemasan gerakannya memuka semua orang. Dengan pakaian basah kuyuk namun nampak gagah perkasa pemuda ini melayang dan turun di atas perahu, tegap dan tampan dan dua muda mudi di perahu ini tiba-tiba bagaikan sepasang dewa-dewi yang turun dari kahyangan. Gadis itu cantik jelita sementara pemudanya tampan dan gagah. Sekali, matanya bersinar dan dagunya berlekuk. Sungguh jantan. Dan ketika semua orang terbengong-bengong karena gadis itu seakan muncul dari dasar sama darah saja, entah kapan dan dari mana ia datang maka perahu diputar dan, kelap-kelap, pantulan dayung menyilaukan matu dan tiba-tiba perahu meluncur dengan amat cepatnya mengejar perahu kakek aneh itu. Mereka menuju daratan besar. Hi, lempar perahu dan susul mereka. Kejar, tangkap Cao Chiang Kun tiba-tiba sadar dan ia pun memerintahkan para pembantunya dengan kaget dan terburu-buru. Ia seketika mengenal kakek itu sebagai si kakek yang lihai dan sakti, berseru kepada suami istri muda itu dan para orang kengow mendadak berhamburan ke laut. Mereka tiba-tiba menyongsong perahu-perahu lain yang berdatangan, perahu yang ternyata merupakan teman-teman sendiri. Dan ketika mereka berlompatan dan sebentar kemudian mendayung cepat, menyusul atau mengejar perahu dua orang itu maka Cao Chiang Kun begitu tak sabar melihat kelambanan para pembantunya sendiri, berkelebat dan memukul seorang pendayung di susul Pak Tai Hiap dan tiga putra-puterinya yang tahu keadaan. Berikan perahu dan kalian minggirlah. Pendayung dan para penumpangnya berteriak. Mereka terlempar dan tercebur ke laut sementara Cao Chiang Kun sudah memegang kemudi. Pak Tai Hiap dan tiga putra-puterinya juga sudah di sini dan tak mungkin lagi pemilik perahu mempertahankan diri mereka. Apa boleh buat yang lain melempar tubuh menyelamatkan diri dan bayangan merah berkelebat, di susul bayangan tinggi besar dan perahu tiba-tiba penuh oleh enam orang ini. Beng Li dan Franki sudah di situ pula. Dan ketika pemuda kulit putih itu berseru menyambar dayung, di susul wanita muda itu maka pukulan ke permukaan air membuat perahu melesat seakan terbang. Plak-plak. Pak Han dan Pak Swi terbelalak. Mereka kagum oleh pukulan dayung akante tapi paklian lebih kagum oleh sepasang lengan kokoh pemuda kulit putih itu. Lengan Franki menonjolkan otot-ototnya yang gagah dan gadis baju ungu ini terpesona. Ia bakal melenggong terus kalau ayahnya tidak berseru dan melemparkan dayung pula, menyuruhnya membantu dan jangan berdiri bertopang dagu. Maka ketika gadis itu terkejut bersemu dadu, ia masih tergetar oleh kegagahan dan ketampanan lawan jenisnya itu maka berturut-turut Pak Tai Hiap melempar dayung pada dua putranya. Ia sendiri sudah menggerakkan dayung di tangan kiri membantu Chao Chiang Kun dan suami istri muda itu. Bantu Siao Hujain dan kejar mereka. Semua bekerja keras. Pak Han dan Pak Swi sadar. Tiba-tiba mereka menerima dan menangkap dayung yang dilempar ayah mereka. Mengerahkan tenaga dan membantu Chao Chiang Kun keduanya mengayuh cepat, bahkan memukul permukaan air hingga perahu meloncat dan terbang mengejar perahu kakek dan muda-mudi itu. Namun ketika semua terbelalak betapa perahu di depan tak terkejar dan tetap dalam jarak yang sama, padahal mereka hanya dua orang sementara mereka bernama Kapak Han tak dapat menahan seruannya lagi terheran-heran. Gila, jarak kita tetap. Dan perahu kakek itu juga masih dalam jarak yang sama dengan sepasang muda-mudi itu. Semua mebelalakan mata. Memang terasa mengherankan juga betapa enam orang yang mengayuh perahu bersamaan tak mampu mengejar sedikit pun juga perahu lawan. Jangankan perahu kakek itu, perahu gadis dan pemuda tampan di depan. Mereka itu tak terpaut sedikit pun. Jarak masih juga sama. Dan ketika mereka penasaran betapa musuh seakan seenaknya saja, padahal mereka sudah berkeringat dan memeras tenaga tiba-tiba si Yau Hujain bangkit berdiri dan menyambar dayung lain di atas perahu. Di situ terdapat belasan dayung peninggalan orang-orang Kang Ong tadi. Kau Ciyangkun, Pak Tai Hiap, hati-hati. Aku akan mengerahkan segenap tenagaku dan awas, yang tidak kuat berpegangan saja pada pinggiran perahu. Mendadak perahu terlonjak arit terangkat naik. Begitu wanita itu bangkit dan berseru keras maka siapapun menjadi kaget. Perahu meloncat dan terbang ke depan, cepat dan luar biasa hingga paklian hampir saja terpelanting. Gadis itu menjerit dan berpegangan pinggiran perahu melempar dayungnya. Ia sampai pucat. Akan tetapi ketika perahu kakek di sana itu mencelat dan terbang di atas permukaan air, begitu pula perahu muda mudi itu maka wanita muda ini menjadi melotot karena jarak kembali sama. Haha, ada yang sewot. Ayo melaju dan cepatan sedikit. Murid dulu. Di belakang pengejar kita bertambah. Kau Chiangkun membelalakan metu dan kagum sekali ketika tiba-tiba di bawah sinar bulan perahu kakek itu terangkat tinggi sampai serumah penduduk. Perahu itu lebih tinggi dari perahu siau hujin, jatuh dan meloncat tinggi sampai akhirnya jauh meninggalkan mereka. Bukan main hebatnya. Dan ketika Beng Li berseru kecewa dan minta suaminya melakukan hal yang sama mendadak pemuda gagah kulit putih ini bangkit pula. Dayung di tangannya dilempar. Limoy, Dindali, kakek itu jelas ingin mempermainkan kita. Mari kerahkan petinkeng dan dorong sekuat-kuatnya. Beng Li mengangguk, la merah pada melotot ke depan karena kini kakek itu tertawa-tawa di atas perahu, membiarkan pemuda yang dipanggilnya murid dungu itu dan pemuda inilah yang sekarang bekerja. Kakek itu memondong tawanan sementara muda mudi di belakang tak kalah gusar, menghantamkan dayung dan membuat perahu terbang ke depan namun pemuda di perahu kakek itu tak kalah hebat. Ia membentak dan memukulkan dayungnya pula hingga jarak tetap sama, kecuali perahu Beng Li yang kini tertinggal jauh. Dan ketika nyonya muda itu memaki-maki dan melengking gusar, bersama suaminya tiba-tiba melempar dayung dan menggerakkan tangan ke belakang maka, des-des, air munkrat tinggi dan perahu terlontar ke depan oleh pukulan dasyat mereka ini. Pert-ingkeng, pukulan awan putih, membuat air laut memunkrat dan tenaga tolak yang besar membuat perahu terlempar bagai didorong tangan raksasa. Bi-u-ur. Tiga putra-putri pak tai hiap basah kuyuk. Perahu terjatuh dengan hebatnya namun suami istri muda ini mengerahkan tenaga lagi. Mereka mendorong ke belakang membuat perahu terlontar ke depan. Kembali perahu mencelat dan terbang ke atas. Akan tetapi ketika tetap saja kakek dan sepasang muda mudi itu tak terkejar juga maka wanita muda ini memaki-maki dan ia pun basah kuyuk. Pak Hon tergetar bengong betapa tubuh wanita itu melekat-ketat dengan pakaiannya yang serba merah. Tubuh yang menggeirahkan dan indah. Pusatkan pikiranmu ke kakek itu, jangan melotot yang tidak-tidak. Pemuda ini sadar dan semurat merah ketika kakaknya tiba-tiba berbisik. Seng kakak mengingatkan adiknya dan pemuda itu pun membuang pandangan. Ia hampir terhipnotis oleh tubuh yang basah kuyuk ini. Padahal adik perempuannya pun tak kalah kuyuk dan tercetak ketat. Pak Lian merah padam betapa ia tak dapat menyembunyikan dirinya juga, seakan telanjang dan tercetak ketat namun diam-diam mengakui bahwa tubuh si Awu Jin itu tak kalah indah dan menggeirahkan dibanding dirinya, sebentuk tubuh yang terawat baik dan harus diakuinya wanita muda itu seperti gadis remaja saja. Siapa menyangka telah bersuami. Namun ketika ia tersipu bingung dan tak tahu harus lari kemana bila semua pria memandangnya, sebagai gadis dewasa tentu ia likat dan bakal jengah mendadak kakaknya menuding dan berseru ke depan. Hei, perahu kakek itu terjungkal benar saja, perahu kakek itu terguling. Entah bagaimana dan kapan terjadinya mendadak perahu itu terbalik dan tengkurap tak keruan. Penumpangnya hilang sekejap namun tiba-tiba muncul. Seng kakek ternyata meloncat tinggi dan pemuda itu berjungkir balik dan menendang perahu, masuk dan hinggap lagi setelah perahu ditendang balik, terapung wajar dan kini kakek dan pemuda itu memaki-maki. Dan ketika pemuda ini menoleh ke belakang karena perahu muda mudi itu datang mendekat mendadak sebatang panah. Diluncurkan dan, berak, perahu muda mudi itu ganti terbalik. Di iur kini perahu itulah yang terlempar dan tengkurap. Panah yang dilepaskan pemuda itu amatlah hebatnya hingga menghantam dasyat. Dua muda mudi ini ganti memaki-maki. Namun ketika mereka berjungkir balik dan menendang perahu, hinggap dan berdiri lagi dalam posisi semula maka kakek itu terkekeh-kekeh dan muda mudi di atas perahu itu gusar. Hehehe, satu lawan satu, bagus sekali. Kau telah memberi pelajaran kepada mereka, si duatoh. Itu bagus akan tetapi jangan berlama-lama di sini. Hayo kabur dan jangan sampai tawanan kita terlepas di laut, tua bangka ini tak bisa menyelam. Pemuda di atas perahu itu memukulkan dayungnya dan perahu tiba-tiba kembali meloncat ke depan. Gerakannya luar biasa dan dua orang itu melarikan diri. Tawanan tampaknya lemas di atas pundak kakek ini. Dan ketika mereka terbang dan mencelat ke depan, Bengli dan kawan-kawan tertegun maka wanita itu sadar berseru keras. Mereka ikut berhenti oleh kejadian mendebarkan tadi. Hei, kejar, tangkap kakek itu. Perahu wanita ini meluncur dan kini melewati perahu muda mudi itu. Mereka ini baru saja hinggap dan menurunkan kaki di atas perahu yang baru saja ditendang terbalik, melotot dan memaki gusar kakek dan pemuda itu. Dan ketika siapapun menjadi kagum oleh dua muda mudi cantik jelita ini maka Cao Chiangkun berseru merasa sehaluan. Sobat, kakek dan muridnya itu benar-benar kurang ajar. Mari kita kejar lagi dan kalian tentunya membantu kami. Dua muda mudi itu tak menjawab. Si gadis yang cantik jelita rupanya paling marah sekali dan ia tiba-tiba mencabut gendewanya. Perahu kakek di depan itu telah meluncur jauh namun sebatang anak panah tiba-tiba dilepaskan. Dalam jarak seratus tombak panah itu mendesing, lewat dan mengejutkan Cao Chiangkun dan kawan-kawannya karena anak panah itu meluncur amat dasyatnya. Suaranya menyakitkan telinga. Dan ketika terdengar suara keras dan teriakan kaget di sana, perahu kakek itu terguncang hebat maka hampir saja perahu itu terguling dan terbalik. Berak. Dapatlah dibayangkan kerasnya anak panah yang dilepaskan gadis cantik jelita ini. Jari-jari halus. Dan lengan yang lembut itu kiranya mampu mengeluarkan tenaga sedasyat itu, Bengli sendiri terkejut dan tertegun. Dan ketika nyonya muda itu terbelalak dengan pandangan bersinar-sinar mendadak perahu muda mudi ini melesat di depan mereka dan terbang mendahului. Kenghu, serang dan robohkan kakek keparat itu, biar aku menyerang pengemudinya, ser-ser dua panah kembali meluncur dan gadis ini menyerang lagi dengan muka merah dan matu berapi-api. Ia gagal merobohkan perahu itu dan kini melepas dua panah beruntun, yang satu ke badan perahu sedang yang lain ke pemuda di atas perahu itu. Dan ketika dua panah mendesing dengan amat cepatnya, masing-masing menuju sasaran berbeda maka pemuda tampan gagah yang jantan itu memasang busurnya pula dan, jeb-jeb, tiga panah menjepret sekaligus ke arah si kakek aneh. Haha, bocah-bocah cilik men pamer di depan si tua bangka ini. Uh, sombong dan tak tahu diri tiga panah yang melesat ditangkis kakek ini dan tiba-tiba satu di antara anak panah itu menyambar perahu Bengli. Wanita ini berseru keras dan kaget memperingatkan teman-temannya namun terlambat. Terdengar gedobrak suara keras dan perahu terbalik. Semua tercebur. Dan ketika pak tai hiap dan lain-lain gelagapan, terlempar dan masuk ke laut maka Bengli memaki-maki dan wanita inilah bersama suaminya menendang perahu kembali ke posisinya semula. Mereka tak melihat betapa dua panah yang lain menyambar pemuda gagah tampan itu dan terpental pula ditangkis busur. Tak tak namun pemuda itu terhuyung. Ia melihat perahu kakek itu meluncur lagi sementara si kakek pun terkekeh-kekeh. Ia tertinggal dan panah yang dilepas temannya juga gagal, disampok atau ditangkis pemuda itu yang kemudian menggerakkan perahunya dengan cepat. Lalu ketika ia mendesis mengepal tinju, temannya melengking-lengking maka ia pun menggerakkan dayungnya lagi mengejar. Bengli dan Cao Chiangkun memaki-maki di atas perahu mereka. Enam orang ini pun marah kepada kakek itu dan Bengli mengerahkan perjinkangnya lagi. Pukulan itu membuat perahu terlontar ke depan. Namun karena kakek dan pemuda itu sudah jauh di depan, begitu pula dua muda-mudi itu maka mereka bekerja keras mengejar lawan, akhirnya melihat kakek itu sudah dekat daratan besar dan tujuh kali diserang muda-mudi itu. Anak-anak panah mereka bergantian menyambar namun kakek dan pemuda itu amat hebat. Si kakek menyampok dan bahkan meniup dengan mulutnya, bukan main. Dan ketika pemuda itu menggerakkan dayungnya menangkis dan perahu hampir menepi maka sebatang panah besar menghunjam pantap perahu dan air laut seketika masuk. Hei, blup-blup perahu menjadi bocor dan kagetlah kakek dan pemuda itu. Si kakek tertawa-tawa girang hingga lengah pendengarannya, lah tak tahu betapa pemuda gagah tampan itu menjepretkan busurnya tanpa suara, sebatang panah besar menancap dan melubangi perahunya, bocor dan masuklah air laut dengan deras. Akan tetapi karena daratan sudah di depan mereka dan angbi itu tampak kecil di belakang maka kakek ini berjungkir balik dan tawanan tetap berada di atas pundaknya. Kurang ajar, tikus-tikus cilik itu membuat perahu kita bocor, untung sudah dekat. Haia, benar, akan tetap pilih siapa di depan itu. Kita rupanya harus menghadapi banyak musuh, suhu. Keparat benar Mirka ini tak tahu siapa kita pemuda itu berjungkir balik pula dan ia melotot betapa di daratan ini belasan orang berlari menyongsong. Golok dan pedang berhamburan, juga teriakan. Orang-orang Kang Owini rupanya sebagian sudah di situ dan kini mereka menyerang. Akan tetapi ketika pemuda dan gurunya itu mengibas, kakek ini terkekeh-kekeh maka ia mementalkan lawan-lawannya dan jari-jarinya mengetuk atau menampar orang-orang itu. Wah, hehehe. Kalian kerocok-kerocok busuk mencari penyakit. Ayo pergi dan jangan banyak tingkah. Sembilan orang terlempar. Mereka menjerit dan berteriak ketika serangkum angin kuat menerpa ke depan, mengangkat dan melempar tubuh mereka dan tak satupun mampu bertahan. Orang-orang Kang Owini terbanting. Akan tetapi karena serangan mereka telah menghentikan dua orang ini, betapapun gangguan mereka membuat kakek dan pemuda itu tertahan maka dua muda-mudi di atas perahu itu berjungkir balik dan melayang cepat ke arah guru dan murid ini. Perahu mereka ditinggalkan dan masih beberapa tombak dari pantai. Shia Tiaweng Jin, lepaskan tawanan dan berikan padaku. Atau kau dan muridmu ini mampus gadis di samping pemuda ini menukik dan menyambar pula dan tahu-tahu ia telah menyerang pemuda yang menjadi murid kakek itu. Kau pun tak akan lolos dariku dan semua hutang kekurang ajaranmu harus dibayar. Pemuda yang diserang ini terkejut berseru keras dan ia pun membalik menangkis pukulan dari udara itu. Sepasang lengan gadis ini bergetar tanda penuh tenaga singkang, matanya pun melotot dan penuh kemarahan. Akan tetapi ketika lawan membentak dan menangkisnya, juga bergetar penuh singkang maka, duk, dua orang itu terpental sementara pemuda ini memaki gusar. Kau siluman betina ini kiranya. Bagus, berani benar kau mengejar-ngejar aku dan suhau, ku yang siapa takut padamu akan tetapi bukan saatnya kita bertanding. Pergilah dan lain kali kita mengadu kepandayan. Tak perlu banyak mulut. Aku pun baru tahu bahwa kaulah biangnya, siau toh. Tak mungkin kau lari selama aku di sini. Gadis itu menyerang lagi dan ia pun melengking dan melepas pukulan-pukulan cepat bertubi-tubi. Tubuhnya berkelebatan sementara kakinya pun menyambar-nyambar. Hebat gadis ini. Tandangnya bagai harimau betina. Dan karena lawan juga diganggu orang-orang kengow yang berteriak. Teriak, juga saat itu muncullah sepasukan berkuda berdera periuh maka tepi daratan menjadi gaduh oleh bentakan dan teriakan. Siapa menculik tawanan? Serahkan kepada kami atau kalian dicap pemerontak. Seorang perwira mengelebatkan goloknya ke kanan-kiri dan pasukan besar itu menerjang siapa saja. Orang-orang kengow menjadi terkejut dan otomatis menyebak, terlihatlah kakek dan pemuda itu. Dan karena kakek ini memanggul tawanan dan dialah yang paling menyelok maka perwira itu berdera maju dan saat itu pemuda yang berkelebatan di depan kakek ini berseru, suaranya nyaring lantang. Siatia wengjin, menyerahlah baik-baik dan berikan tawanan kepada kami atau kerajaan mencapmu sebagai pemberontak. Hayo berikan dan serahkan baik-baik atau semua orang menyerangmu di sini. Hehehe, bocah ingusan masih bau kencur. Aku lupa-lupa ingat kepadamu, anak muda. Siapa kau dan kenapa galak benar memerintah orang tua? Sebutkan namamu atau nanti ku tendang pantatmu. Dia kenghu pemuda yang bertempur di sana berseru. Dia pemuda yang dulu bertemu di liangsan itu, suhu, dan ini kui yang yang gagal menjadi. Muridmu dulu itu. Merekalah orang-orang sombong yang kini rupanya menjilat kerajaan. Wah, anak-anak itu? Mereka berdua ini kiranya? Haha, aku ingat, sekarang aku ingat. Betul kalian kiranya tapi dari mana kalian belajar ilmu memanah yang hebat? Hi, tak mungkin kalian menjadi murid-murid liangsan karena ilmu panah kalian menonjol. Plak beres kakek itu menangkis dan mementalkan pemuda ini sementara orang-orang keng-ong terbanting bergulingan. Mereka itu hendak merebut dan merampas tawanan akan tetapi kakek ini amat lihai. Ia mengibas dan mengebutkan lengan bajunya dan siapapun terpelanting. Hanya pemuda itu yang bergoyang dan terhuyung-huyung. Dan ketika kakek ini kagum membelalakan mata, pemuda itu menyerangnya lagi maka saat itulah pasukan berkuda dipimpin perwiranya yang memutar-mutar golok datang dengan cepat. Kau kiranya pembawa lari tawanan? Serahkan kepada kami atau kau mampus, kakek busuk. Kami tak akan mengampunimu apabila kau berani kurang ajar. Akan tetapi perwira ini berteriak. Kakek itu seakan tak melihat serangannya dan lebih menghadapi pemuda lihai yang kemudian berkelebatan itu. Pemuda ini membentak dan menyerang cepat dan kakek itu rupanya lebih memperhatikan. Maka ketika goloknya membacok namun patah bertemu bahulauan, kakek ini seakan terkejut dan baru menoleh maka bentakannya disusul gerakan tangan ke perwira ini. Kau membokong? Keparat, pergilah. Perwira itu terlempar. Ia berteriak terhembus dari atas kudanya dan terbanting berguling-guling. Kakek itu hanya menggerakkan tangan dari jauh akan tetapi sebuah pukulan kuat menyambar. Angin sinkangnya mendorongnya dan ia terlempar, bukan main kagetnya perwira ini. Akan tetapi karena pasukannya sudah datang dan dari delapan penjuru muncul pasukan berkuda yang lain, itulah prajurit atau pasukan Kiang Taijan. Maka kakek ini membelalakan metu dan tampak terkejut. Itu pasukan kota raja yang langsung dibawa ke sini. Topi dan baju perang mereka berbeda dengan seragam pasukan Chao Chiangkun. Hi, angkat kaki dan pergi dari sini. Ribuan orang bisa mengepung kita, siau toh, janganlah deni musuhmu lagi. Kakek itu berteriak dan tiba-tiba ia melonjak cepat. Kedua kakinya menggeser ke kiri kanan lalu lolos. Tiba-tiba ia telah melewati ketiak lawannya. Dan ketika pemuda itu terkejut dan kehilangan sasaran, kakek itu mendekati temannya. Maka ku yang, gadis cantik jelita ini mendapat totokan. Lepaskan muridku dan lain kali main-main. Lagi, gadis ini kaget. Tentu saja ia tak tahu datangnya. Kakek ini dan totokan itu pun menyambar. Untung secepat itu pula ia mengerahkan ikyong hoan hiatnya, memindah jalan darah. Maka ketika kakek itu juga terkejut betapa telunjuknya mengenai urat kinyal, meleset dan tergelincir maka totokan pun gagal akan tetapi gadis itu melempar tubuh bergulingan memaki-maki. Ia harus menyelamatkan diri dari serangan susulan yang mungkin terjadi. Curang, kakek busuk. Sungguh tak tahu malu membokong gadis. Akan tetapi kakek itu tertawa geli. Saat itu muridnya terbebas sejenak dan caociangkun serta lain-lainnya mendarat tiba. Mereka pun membentak dan berkelebatan datang. Namun karena ia telah mencekal lengan muridnya ini dibawa pergi meloncat dan terbang di atas kepala orang-orang itu maka baik pasukan maupun orang-orang Kang Ong dibuat terhenyak oleh gerakannya yang luar biasa. Hehehe, lain kali saja kita bertemu lagi. Selamat tinggal. Tak ada satupun yang mampu menghalangi. Kakek ini terbang di atas kepala mereka dan ketika berada di pasukan berkuda itu kakek ini mempergunakan kepala orang-orang itu untuk pijakan kaki. Cepat dan lincah sekali ia kabur. Kepala yang diinjak membuat pemiliknya tertegun. Dan ketika semua bengong sementara caociangkun dan teman-temannya tiba maka Beng Li melengking gusar. Hei, kejar dan tangkap kakek itu. Jangan sampai lolos. Orang-orang ini sadar. Mereka seakan bangun tidur dan mengeperak kudanya, semua berteriak-teriak. Akan tetapi karena kakek itu telah jauh dan akhirnya melayang turun terkekeh-kekeh, Ia telah di luar kepungan maka selanjutnya guru dan murid ini lenyap memasuki hutan, cepat sekali melarikan diri. Beng Li memaki dan membanting-banting kaki. Wanita ini gusar sekali karena tak mampu mengejar kakek Li Hei itu. Sejak dari Angbitus sampai daratan sini tetap juga ia gagal, kakek itu lolos dan tawanan lenyap. Kurang ajar. Dan ketika ia begitu marah berapi-api. Kao Chiang Kun suruh tak banyak bicara maka wanita ini pun tiba-tiba membalikan tubuh meloncat pergi. Franki, kita tak ada perlunya lagi di sini. Mari kejar dan tangkap kakek itu dan biar Kao Chiang Kun ataupun pasukan Kiang Taijin menyusul di belakang. Pemuda tinggi besar itu mengangguk. Ia tahu kemarahan istrinya sementara ia pun juga menahan geram. Lolosnya tawanan adalah malapetaka bagi orang-orang lain. Sungguh kurang ajar kakek itu dan siapa dia. Maka berkelebat menyusul istrinya pemuda ini pun meninggalkan tempat itu berseru pada Kao Chiang Kun. Chiang Kun, maafkan kami berdua. Pertahanan kita bobol juga. Biarlah Kao menyusul di belakang dan kerahkan semua kekuatan mencari dan menangkap kembali tawanan. Kao Chiang Kun mengangguk, muram. Tentu saja ia merasa sedih dan diam-diam bersalah karena ia dan pasukannya tak dapat menjaga tawanan. Pak Taihiap dan putera-puterinya ini ternyata juga kurang tangguh. Mereka semua dipermainkan kakek aneh dan lihai itu. Maka ketika ia murung dan amat sedih, diri sendiri begitu lemah mendadak pikirannya si kan terbaca jago siang itu, sahabatnya. Chiang Kun, maaf kir kami yang ternyata tak mampu memberi bantuan memadai. Kami keluarga Pak ternyata bodoh semua. Maafkan kami tapi semua ini membuat kami penasaran dan kami juga akan pergi mencari dan menyusul kakek itu. Kami tak akan berpeluk tangan dan pulang ke sekiang. Ah, Taihiap tak perlu meminta maaf. Kalau kau bodoh apalagi aku. Akulah yang paling bertanggung jawab dan tentu semua ini akan dilaporkan ke pusat. Aku juga sedih tapi sedisaku akan kucoba mengejar dan menangkap kembali tawanan. Aku juga tak akan pulang. Kalau begitu mari laksanakan tugas kita sendiri-sendiri. Aku dan anak-anakku telah bertekad untuk mencari dan menemukan kakek itu. Selama tinggal, Chiang Kun, sekali lagi maaf kami tak dapat menemani mu lagi. Sampai jumpa di tempat lain Pak Taihiap ternyata benar-benar terpukul dan jago sekiang itu tak mau lagi bersama sahabatnya. Ia malu tak dapat memberikan bantuan berarti bagi perwira itu. Ang Bitu tetap juga diserobot musuh. Maka berkelebat dan melamai pada putra-putrinya, berseru pada kusirnya agar kembali ke rumah. Maka ayah dan anak ini pun meninggalkan tempat itu. Dan begitu Chow Chiang Kun terma NGU Mangu dan Henning di tempat. Ia benar-benar mashgul sekali. Maka dicarinya sepasang muda-mudi itu akan tetapi ternyata mereka pun hilang entah kemana. Kakek ini tertawa-tawa membawa tawanan. Ia begitu gembira dan senang bahwa tawanan akhirnya jatuh ke tangannya. Bukan tawanan yang dia cari melainkan busur itu, busur Kumala. Maka ketika pagi menjelang tiba dan ia telah jauh sekali meninggalkan pantai, kini Mirka tiba di daerah berbatu di perbukitan memanjang. Akhirnya kakek ini melempar tawanannya dan membebaskan totokan. Tak ada orang atau pengejar menyusulnya. Hehehe, sekarang kau telah kuselamatkan. Apa yang dapat kau berikan kepadaku, bule manis? Kau tentu lapar dan mari sarapan dulu. Aku membawa roti kering dan arak kakek itu mendorong tawanannya akan tetapi lelaki kulit putih ini tiba-tiba merintih. Ia terjatuh dan mengerang, metuk kakinya luka. Dan ketika kakek itu terkejut dan sadar, muridnya mengusap keringat maka kakek ini teringat bahwa tawanannya luka tembakan. Ah, maaf, aku lupa. Kau terkena peluru tanpa banyak bicara lagi kakek ini menyambar laki-laki itu. Dan dilihatnya luka menyedihkan di bawah metuk kaki. Ia melihat sebutir peluru mengeram di situ. Akan tetapi ketika ia hendak mengobati dan mencabut peluru itu mendadak muridnya berseru menahan. Tunggu, nanti dulu. Dia harus menjawab dulu pertanyaanmu, Suhu. Kalau ia belum menjawab tak usah kau menambah kebaikan lagi. Ia harus membayar. He he, benar, aku lupa. Kau benar si Yau Toh, kau benar. Uh, aku menjadi linglung dan suka lupa. He tiba-tiba seng kakek memasang wajah bengis, pura-pura galak. Apa yang dapat kau berikan kepadaku apabila mengobati dan merawat lukamu ini? Apakah semuanya bakal cuma-cuma? Tidak, bukan itu. Ia harus memberitahu kita dulu apa yang dapat diberikannya setelah kita menyelamatkan dia dari angbitul, Suhu. Baru setelah itu apa lagi yang dapat diberikannya jika luka ini kau semiluhkan seng murid memotong. Wah, he he, benar lagi. Muridku benar, bule manis. Nah, katakan apa yang dapat kau berikan kepada kami setelah semua ini kami berikan padamu. Hayo jangan pecingas-pecingis. Laki-laki itu mengeluh, menjatuhkan diri berlutut. Dan ketika EMNTR bercucuran air mata, guru dan murid tertegun maka kata-katanya terdengar memelas dan amat mengharukan sekali, sikap dan tutur katanya menunjukkan seorang pria halus dan lemah lembut. Aku telah kalian selamatkan dan bawa dari ancaman maut, apalagi yang dapatku berikan kalau tidak semua yang kupunyai. Kau seorang kakek gagah perkasa dan sakti, Xia Tiao Weng Jin Lociampua, dan aku telah mendengar namamu ini yang puluhan tahun lalu malang melintang di dunia Kang Ou. Aku seorang asing bodoh, akan tetapi aku memiliki harta benda cukup jika Lociampua dan anak muda ini menghendaki. Rasanya aku siap memberikan semua yang terbaik yang ada padaku. Terima kasih dan beribu terima kasih untuk pertolongan Lociampua yang tak mungkin kulupakan seumur hidup ini. Hehehehahaha. Aku tak butuh harta benda dan kedudukan. Aku juga tak butuh wanita cantik atau kekuasaan. Aku butuh busur Kumala, orang kulit putih. Itulah yang kuinginkan dan dapatkah kau memberikannya kepadaku? Busur. Busur Kumala? Ya, itu. Bukankah kau yang bernama Leiker dan kaulah pembawanya? Aku inginkan busur itu dan aku akan menolongmu lebih lanjut jika kau dapat memberikannya kepadaku. Ampun laki-laki ini menggigil, tiba-tiba menangis lagi. Dua kali kau melakukan kesalahan, Lociampua, dan semua orang juga melakukan hal yang sama sepertimu ini. Ampun, aku bukan sahabatku yang curang yang kau sebut-sebut itu. Aku Tony. Tony. Benar, Lociampua salah paham. Akan tetapi aku tahu di mana busur itu dan benar bahwa busur itu di tangan Leiker. Ia seorang curang dan licik yang mengorbankan aku hingga dikejar-kejar dan disangka dirinya. Orang itu, ah, jahat sekali, Lociampua. Ia sungguh jahat. Akan tetapi ia terkurung di suatu tempat dan kini tak dapat keluar. Ia menerima getah dari perbuatannya sendiri, lah menipuku dan menipu semua orang. Kakek ini terkejut dan membelalakan Matthew dan Siaw Toh tiba-tiba tertarik. Ia kaget dan heran bahwa tawanan yang ditangkap ini ternyata orang lain. Kata-kata dan tangis laki-laki ini sungguh meyakinkan. Maka ketika ia terkejut namun kecewa bahwa busurku malah. Masih harus dicari di tempat lain lagi maka ia bertanya dan melompat ke depan. Kau bukun pencuri busur itu? Kalau begitu kau tahu di mana manusia bernama Leiker itu? Tentu, tentu. Ia terjebak dan terkurung di sebuah tempat. Akan tetapi tempat itu amat berbahaya dan sukar dikunjungi. Hektometer, tak ada tempat berbahaya bagi suhu maupun aku. Kalau kami mau maku lautan api pun bukanlah tempat berbahaya, orang asing. Sebutkan pada kami di mana manusia itu dan kami akan mengambil busurku malah. Dan meninggalkan aku terluka begini. Membiarkan aku bakal dikejar-kejar suami istri lihai itu dan orang-orang lainnya. Siapah tertegun, akan tetapi gurunya tiba-tiba terkekeh. Haha, tentu tidak. Tidak kalau kau membantu dan memberitahu kami. Kami tak akan meninggalkanmu dan membiarkanmu begini, Tony. Tentu saja kami akan membawamu dan merawat lukamu sampai sembuh. Kami tak akan membiarkan siapapun mengejar dan menangkapmu. Lociampu berjanji? Wah, tua bangka ini tak pernah dusta, tapi kau harus membantu dan menemukan busurku malah. Atau kau kami bunuh jika ternyata bohong dan main gila. Benar, kami akan membunuh dan menyiksamu jika ternyata kau mempermainkan kami. Aku setuju dan sependapat dengan buruku, orang asing. Kau katakanlah di mana tempat itu dan kami melindungi dan merawat lukamu sampai sembuh siap. Tiba-tiba sadar dan berseru minim pali gurunya dan laki-laki asing itu menarik napas dalam. Ia masih menangis akan tetapi kemudian menghapus air matanya dan berdiri berkaca-kaca. Ancaman atau kata-kata keras guru dan murid itu rupanya tak membuatnya takut, buktinya wajah dan sikapnya biasa-biasa saja. Namun ketika ia mengeolang dan tiba-tiba mendesah, pandangannya menerawang ke depan maka kata-katanya membuat guru dan murid itu penasaran. Sia Tiaweng Jin dan muridnya heran juga melihat orang ini tak takut ancaman mereka. Hektometer, tak mungkin aku meripu dan membohongi kalian. Aku orang lemah dan tiada berkepandayan, lociampua, sementara kalian adalah orang-orang hebat berkepandayan tinggi. Aku tak mungkin bisa berbuat apa-apa tanpa sepengetahuan kalian. Akan tetapi bekas sahabatku yang berbahaya itu amatlah licik, aku khawatir kalian gagal. Gagal karena kami tak mampu memerasnya? Tak mungkin, aku atau suhu dapat menyiksanya hingga ia memilih mati daripada hidup. Akan tetapi kami tak akan membiarkannya mati. Siaw Tohmi motong pembicaraan lawan namun laki-laki ini tersenyum. Ia membungkuk halus di depan pemuda itu dan matanya bersinar. Kekagumannya tak dapat disembunyikan di sini. Namun ketika ia menggeleng dan kembali berkata bahwa bukan itu soalnya maka pemuda ini tertegun. Aku percaya bahwa sobat muda dapat membuat orang lain tersiksa sehebat-hebatnya. Akan tetapi tahukah kalian kelicikan dan kelicinan sahabatku itu? Ia 20 tahun berada di Tionggoan, namun baru sekarang diketahui dan dikejar-kejar. Tidak, bukan ini yang membuatku khawatir melainkan kecerdikannya yang luar biasa. Dan inilah yang membuat ia tak tertangkap dan hingga saat ini selamat. Kepandayan apa yang dia punya itu, memangnya ia dapat terbang ke langit. Hektometer, muridmu ini terlampau bersemangat, akan tetapi semangat tanpa kecerdikan bakal tiada gunanya. Bagaimana menurut pendapatmu, Lociampuwe? Apakah kata-kataku nanti masih membuat kepercayaanmu tegar? Laki-laki itu tersenyum dan kali ini ia memandang siatia weng. Kakek ini tertawa dan mengangguk-angguk dan diam-diam ia sebagai orang berpengalaman dan tahu gelagat ia dapat mencium keseriusan orang asing ini, lagi pula ada sesuatu yang didengar yang menggetarkannya. Maka mengangguk dan bertanya apakah itu kakek inilah segan-segan lagi bersikap mengalah. Baiklah, apa yang hendak kau katakan itu? Aku percaya kepadamu dan tentu keteranganmu sungguh-sungguh. Ia pandai menyamar, jawabannya membuat si Yautoh terkejut. Karena itu meskipun tertangkap dan seringkah dijaga kuat ia selalu lolos, Lociampuwe. Dan justeru kepandainya yang amat hebat inilah yang membuat pekerjaan kita menjadi sulit. Sahabatku itu dapat merubah-rubah wajahnya seperti kalian berdua misalnya, atau aku sendiri. Siatia weng jin membelalakan mati akan tetapi muridnya berseru tertahan. Tiba-tiba pemuda ini ngeri kalau lawan menjadi gurunya misalnya, tentu repot. Maka terkejut tak menyimpan rasa kagetnya ia berseru. Menjadi guruku? Ia pandai menyamar. Wah, kalau ini tentu siluman. Manusia itu iblis. Karena itulah busur kemala tak gampang ditemukan. Ia dapat berubah-ubah wujud, sobat muda, dan ia pun sewaktu-waktu dapat menjadi wanita cantik atau nenek-nenek buruk. Pendeknya sahabatku itu memiliki seribu muka dan inilah yang tak gampang dilacak. Ia bisa menipu semua orang. Siow Toh mengumpat caci sementara siatia weng jin mengangguk-angguk. Memang inilah yang ia dengar dan tiba-tiba dipandanginya tajam laki-laki asing itu. Jangan-jangan laki-laki ini pun pandai menyamar, atau bahkan dia sendirilah si seribu muka itu dan mengecoh dirinya. Akan tetapi sebelum ia berbuat sesuatu atau mengeluarkan kata-kata ternyata pikirannya itu dapat dibaca lawan. Pandang matu, tajam kakek ini menembus ke ulu hati. Lo ciampu tak perlu mencurigai aku sebagai sahabatku itu. Kalau aku disangka menyamar atau mengenakan kedok karat nyayarlah ku kerat sedikit kulitku. Lihatlah, aku tak memakai apa-apa benar saja laki-laki ini mengerat kulitnya dan darah mengalir di pipi. Siatia weng jin tertawa dan mengangguk-angguk dan tentu saja seketika ia lega. Muridnya baru mengerti setelah gurunya memberi isyarat. Kiranya gurunya diam-diam curiga. Dan ketika ia berdesir kenapa tak curiga juga, untunglah ada gurunya maka kakek ini bergerak dan melempar sebungkus obat luka. Baik, haha. Kau telah menunjukkan ikhtikat baikmu. Aku percaya kepadamu, Tony, dan sekarang taburlah bubuk ini dan jangan hiasai pipimu dengan luka. Mari ku bantu mengobati kakimu dan ku keluarkan peluru itu. Tentunya kau berjanji mengantar dan tetap bersama kami mencari sahabatmu itu. Ah, terima kasih. Justru kalau kau tak minta maka akulah yang ingin perlindunganmu, lociampuwa. Berada di tengah-tengah kalian amatlah aman bagiku. Aku juga ingin membalas kekejaman sahabatku yang memfitnah dan membuat diriku dikejar-kejar orang. Xia Tiao Wang Jin meremas dan selanjutnya laki-laki itu mengaduh ketika luka di kakinya dipegang dan diobati kakek ini. Ia menghentikan kata-katanya dan menahan sakit ketika tanpa memperdulikannya lagi peluru itu dikeluarkan. Kakek ini bekerja cepat. Dan ketika selanjutnya ia membebat dan sudah memborehkan obat luka, tak lama kemudian laki-laki ini terpincang-pincang maka kakek itu bertanya di mana busur kemala harus dicari. Aduh, aku masih sakit. Aku tak dapat berjalan jauh ke sana, lociampuwa. Sebaiknya tak terlalu buru-buru. Akan tetapi aku dapat membawamu, atau bergantian dengan muridku. Benar, akan tetapi tempat itu jauh. Sebaiknya, sebaiknya beristirahat sehari dulu dan biar kakekku lemas sedikit. Lagi pula aku lapar. Aku, maaf, aku haus pula. Haha, benar, aku sudah berjanji. Eh, kita memang harus sarapan, Tony, aku lupa. Uh, mari duduk dulu dan ceritakan padaku di mana tempat itu. Seberapa jauhnya kakek ini terkekeh kepada muridnya dan tahu-tahu sebungkus roti kering dan arak harum dikeluarkan. Ia sendiri sudah bersiladan. Menyuruh yang lain duduk. Siaw Toh tersenyum dan menyeringai kepada gurunya dengan pandangan bersinar. Akan tetapi ketika laki-laki itu mengeluh dan menyebut liangsan maka kakek dan muridnya ini terhenyak. Tempat itu jauh, memang jauh. Walaupun secara bergantian lociampu berdua memanggul aku tetap juga harus beristirahat. Sahabatku itu terjebak di liangsan. Liangsan. Maksudmu tempat Dewa Matukeranjang itu? Benar, disanalah. Berkuda dari sini bisa delapan hari, lociampu. Akan tetapi kalau lociampu mengerahkan ilmu lari cepat barangkali bisa tiga atau empat hari. Kita memang harus kesana kalau ingin merampas busur kumala. Kakek ini tertegun, semenara muridnya juga berkejap-kejap. Sungguh tak mereka sangka bahwa busur kumala berada di liangsan. Tempat itu sarang macan. Tempat keturunan Dewa Matukeranjang berkumpul. Akan tetapi tersenyum dan terkekehri yang kakek ini menenggak arak sebelum bicara. Hehehe, tak perlu kita takut memasuki tempat itu. Liangsan pernah kukunjungi beberapa tahun yang lalu, Tone, dan aku bisa masuk keluar dengan bebas. Di mana temanmu bersembunyi itu, apakah di tempat pertapaan Dewa Matukeranjang? Aku tak tahu namanya tapi dapat mengantar atau menunjukkan kepada kalian. Yang jelas di belakang puncak, dibalik sebuah guha. Kalau begitu cepat saja kesana, kita kembali. Hehehe, tak lari gunung dikejar. Ada apa begini terburu-buru, siau toh, lagi pula bukankah harus mengajak teman kita ini? Kita sudah berjanji untuk melindungi dan membawanya serta. Hektometer, benar, pemuda itu duduk lagi, tadi berseru dan bangkit bersinar-sinar. Kalau begitu maumu tentu saja aku ikut, suhu. Tentu saja kita ajak temai kita ini akan tetapi bagaimana sahabatnya itu berada di sana. Bukankah Liangsan tak gampang dimasuki orang luar dan merupakan tempat terjaga? Benar, karena itulah biar kita dengar ceritanya. Bagaimana kau dan sahabatmu itu berada di sana, Tone, dari apa pula yang terjadi hingga sahabatmu terjebak di Liangsan? Laki-laki asing ini mengepal tinju dan ia meneguk secawan arak sebelum menjawab wajah dan matanya bersinar-sinar. Kemarahan tak dapat disembunyikan lagi. Lalu ketika ia batuk-batuk dan menceritakan itu maka sia Tiaweng Jin mendengarkan betapa dua sahabat ini bersembunyi di Liangsan sudah belasan tahun yang lalu. Mengejutkan. Waktu itu tak satupun ku ketahui selain bahwa kami berdua ketinggalan kapal. Teman-teman kami sudah pergi ke negeri seberang. Dan karena kami tertinggal dan sendirian berdua maka leiker mengajakku ke Liangsan dengan pikiran sederhana, kami akan aman dan tenteram di situ karena siapa berani mengganggu keluarga Liangsan. Nanti dulu, bagaimana kau tahu jalan ke sana dan pergi potong sia Tiaweng Jin? Kami tahu jalan karena waktu itu rombongan orang-orang kulit putih sering mengikuti Twonsmith, Lociampua, atau anak-anak mereka Nona Sylvia dan para pembantunya. Lociampua tentu tahu bahwa antara gadis kulit putih ini dan Fangfang ada jalinan asmara. Mereka, ya ya, teruskan kakek itu memotong dan pura-pura tahu, padahal mana mungkin ia tahu karena waktu itu ia di luar Tionggoan. Aku tak suka mendengar kisah asmara orang-orang lain, Tone, ceritakan selanjutnya pada ceritamu itu sendiri. Hektometer, kami mengenal Liangsan karena seringnya ajakan pimpinan kami. Dan karena Liangsan akhirnya berhubungan baik dengan pimpinan kami, maka Leiker mengajak kami bersembunyi di situ sambil menunggu datangnya kapal lagi. Dan selama itu kalian tak dipergoki sekalipun? Tak ada penghuni Liangsan yang tahu keberadaan kalian? Kami amat berhati-hati sekali, Lociampua, lelaki ini waspada. Dan untungnya bahwa penghuni sering keluar atau meninggalkan tempat. Tentu Lociampua tahu jika Fangfang atau keluarganya mengadakan acara kunjung-berkunjung. Hektometer, hektometer, ya. Tapi masa selama itu kalian tak diketahui sedikitpun. Penghuni Liangsan adalah orang-orang berkepandaian tinggi. Ini berkat busur kemalala lelaki itu tiba-tiba berseri. Di bawah kesaktiannya dan pamornya yang luar biasa kami seakan tak kelihatan jika bertemu orang lain, Lociampua. Busur itu sungguh hebat dan entah dari mana sahabatku itu mendapatkannya. Xia Tiao Weng Jin terkejut, akan tetapi mengangguk-angguk. Diam-diam ia tersenyum dan percaya bahwa sebuah senjata pusaka dapat melindungi pemegangnya dan acap kali secara gaib menolong dan melepaskan segala petaka. Kalau kini orang ini bicara seperti itu maka ia tak usah heran. Itulah tuah senjata keramat. Maka mengangguk dan menyuruh lawan melanjutkan lagi segera laki-laki ini bercerita betapa ia dan temannya aman-aman saja di Liangsan. Betapa busur kemala yang bercahaya dan terang-benderang itu menyilaukan mata. Cahaya busur ini mampu menyembunyikan mereka dari pandangan orang lain. Akan tetapi ketika malapetaka baru datang tanpa diduga maka tiba-tiba dua sahabat ini pecah. Sampai di sini laki-laki ini menggigit bibir dan matanya berkilat-kilat. Xia Tiao Weng Jin tertegun. Waktu itu sungguh tak kusangka bahwa begini akhirnya persahabatan kami yang bertahun-tahun. Dia, sahabatku itu tiba-tiba mengganggu seorang penduduk. Hektometer, apa yang dia lakukan? Kakek ini tertarik juga. Dia mengganggu seorang wanita yang sudah menjadi pilihanku, Lociampua, dan, dan ia hampir memperkosanya. Xia Tiao Weng Jin mendadak berkilat. Kakek ini pun tiba-tiba menjadi marah akan tetapi pandang matemuridnya menahannya lasadar dan batuk-batuk menyeringai, meskipun sebuah batu tiba-tiba diremasnya hancur dan membuat laki-laki itu meleletkan lidah. Alangkah hebatnya daya remas kakek ini. Akan tetapi sadar akan ceritanya tadi dan melanjutkan maka ia terbata berbicara dan tiba-tiba menangis. Aku, kami berdua, ah, itulah awal mula ku ketahui kepandainya yang luar biasa, Lociampua. Betapa setelah siang itu aku menegur dan menyelamatkan kekasihku ternyata tanpa ku sangka-sangka malam harinya ia menyamar dan berubah menjadi diriku dan menggauli kekasihku itu. Ia melakukan ini berulang-ulang dan baru ku ketahui ketujuh kalinya. Kekasihku histeris dan selanjutnya kami baku hantam, apalagi ketika wanita yang ku cinta itu membuang malu dengan menjerit dan melempar tubuh ke dalam jurang. Kakek dan muridnya ini tergetar namun siau toh menyeringai lebar. Tiba-tiba terbayang di depannya seorang wanita melompat ke jurang, sementara dua laki-laki berkelahi dengan sengit memperebutkan dirinya. Satu perbuatan yang sia-sia karena wanita yang diperebutkan telah tewas. Akan tetapi tak mengganggu dan membiarkan lawannya bicara lagi makala laki bula ini mengusap air mata. Ceritanya mengundang keharuan siatia wengjin. Aku kalap dan hampir saja membunuh sahabatku itu kalau saja ia tidak mengeluh dan minta ampun. Ia mengingatkan aku bahwa kami sama-sama pendatang asing. Ia hilaf dan mencium kakekku berulang-ulang. Dan ketika ia mengingatkan juga bahwa wanita itu telah meninggalkan kami berdua, tak ada siapapun yang bakal beruntung maka kami baik-baik lagi dan saat itulah ku pikir bahwa sebaiknya aku turun gunung. Kami sudah lama sekali tak mendengar kapal datang. Kakek ini menarik napas panjang dan mengangguk-angguk. Sampai di situ siatia wengjin menaruh simpati dan ia mulai kasihan. Cerita lawan benar-benar menarik. Dan ketika ia menyodorkan lagi araknya pembasah tenggorokan, lawannya berkaca-kaca maka ia menepuk pundak orang berkata menghibur. Wanita dan harta memang selalu membuat orang mabok. Lanjutkan ceritamu lagi, Tone, apa yang akhirnya kau tentui? Laki-laki ini mengusap air matanya. Aku hendak berangkat tapi didahului sahabatku itu. Pagi-pagi sekali ia meninggalkan pesan dan menyuruhku tunggu selama enam hari. Ia mencari berita kapal? Begitulah yang dikatakannya, lociampua, akan tetapi semua itu ternyata tipu daya belaka. Ia menjebak dan kiranya mencelakakan aku. Apa yang ia lakukan? Ia memberitahu penghuni liangsan bahwa aku menyembunyikan busur kumala. Ia menyebar berita bahwa di puncak itu aku bersembunyi. Lalu kau tertangkap? Hampir saja, lociampua, akan tetapi sesuatu menyelamatkan aku. Hektometer, apa itu? Seng kakek bergebar. Barangkali busur kumala. Tidak, busur itu dibawanya. Ia lari dan membiarkan aku namun sesuatu ku temukan di guha itu. Hektometer, apa? Terowongan-terowongan? Ya, sebuah jalan rahasia, lociampua. Aku tak tahu bahwa selama ini ada terowongan di situ. Aku kaget dan melarikan diri ketika di luar guha terdengar bentakan-bentakan. Aku menggigil dan menyusup masuk untuk akhirnya menemui terowongan bawah gunung itu. Tentu itulah jalan bawah tanah yang biasa dipergunakan Dewa Metukeranjang bila ingin mengunjungi kekasih-kekasihnya yang lain. Hektometer, Dewa Metukeranjang memang laki-laki tak tahu malu. Lalu bagaimana keadaanmu, Tone, selamatkah dirimu? Ya, aku selamat, dan tiba-tiba saja ku lihat sahabatku itu di kaki gunung. Ah, dan langsung kasarang dan cekik dia siow toh kali ini berseru. Tidak, mana ku tahu kebusukannya waktu itu. Ku kira kedatangan penghuni Liang San hanyalah secara kebetulan, sobat muda. Waktu itu aku sama sekali tak tahu bahwa di alah biang bencana, aku malah memanggilnya dan membawanya masuk ke dalam terowongan. Bodoh, goblok sekali. Ya, aku memang goblok, bodoh sekali. Akan tetapi dari situlah semuanya bakal mencelakakan si jahat itu. Leiker terkurung dan akhirnya terkubur hidup-hidup di tempat ini. Apa yang terjadi? Lah mencoba menyembunyikan busur kumala tapi terpeleset ke jurang. Ia berteriak-teriak minta tolong. Dan kau menolongnya? Kami adalah sahabat sejak awal, sobat muda. Mana aku tega membiarkannya begitu. Lagi pula waktu itu aku tak tahu bahwa ia bermaksud menyembunyikan busur kumala. Hektometer, jadi selama ini ia tak pernah melepaskan busur itu. Benar, lociampual, dan aku pun tak ingin merebutnya. Kupikir untuk apa bagiku. Aku bukan seorang pemanah. Lagi pula aku tak berkepandayan seperti orang-orang persilatan di negerimu ini. Dan tak tahukah kau keistimewaan busur itu? Yang ku tahu bahwa busur itu indah, lociampual, disamping dapat menyembunyikan kami dari pandangan orang lain. Aku tak tahu yang lain-lain kecuali ini. Hektometer, bagus, lanjutkan lagi. Ku tolong dia yang menggapai-gapai di bibir jurang. Dan ketika aku mengangkatnya dan berhasil menyelamatkannya maka ia terseduh-seduh mengucapkan terima kasih. Lalu kau wajah ke dalam terowongan lagi benar, dan sejak itu kami rukun lagi. Tapi, anehnya tempat ini mulai tak tenang karena beberapa bayangan kuliat berkelebatan seolah-olah mencari kami. Dan sahabatku akhirnya pergi lagi, setelah semalam aku tidur pulas dan tak menyangka dikerjai tangannya yang jahat. Apa yang ia lakukan? Membius diriku, menyulap wajahku menjadi wajahnya. Hektometer, kenapa begitu? Aku tak tahu, lociampual, akan tetapi akhirnya sadar. Ia ingin meninggalkan jejak tapi akulah korbannya. Maksudmu? Ia telah kepergok dan dikenal penghuni liangsan karena itu agar bebas dan dapat lolos maka wajahnya dipindahkan ke wajahku. Penghuni liangsan tentu saja mengejar aku dan kau tahu sendiri betapa aku dibawa ke Angbitu dan semalam berada di tangan suami istri. Keturunan Dewa Matukeranjang itu. Dan busurku malas yao toh meloncat dan bersinar-sinar. Busur itu masih tetap dipegang sahabatmu itu. Dan bagaimana ia terjebak dan masih di liangsan seperti katamu itu. Sabar, sobat muda, ceritaku belum habis. Sahabatku itu benar-benar licik dan keji hingga semua salah tangkap. Ia kualat oleh kejahatannya sendiri. Shia Tiaweng Jin menarik muridnya dan kakek ini bersinar-sinar. Cerita demi cerita yang didengarnya. Tiba-tiba begitu merangsang dan membuat ia gatal. Ia pun rasanya tak sabar mendengar kisah ini, apa yang terjadi dan bagaimana penutupnya. Maka menarik muridnya menyuruh orang ini bicara lagi ia pun berseru dengan macu bersinar-sinar. Busur kemala itu harus segera didapatkannya jangan sampai jatuh ke tangan liangsan. Duduk dan dengarkan ceritanya baik-baik atau aku menendang pantatmu nanti. Cerita memang belum habis, Siaweng Toh. Ayo duduk dan jangan menghalangi pandangan gurumu. Pemuda ini terhenyak dan menyeringai akan tetapi ia segera duduk lagi. Gurungah mencekalnya. Dan ketika ia tersipu dipandang tersenyum maka ia membuang malu dengan berseru. Baiklah, bagaimana dengan busur itu dan kenapa pula sahabatmu terkurung di liangsan? Ceritakanlah kepada kami. Ia gelisah di dalam terowongan itu, akhirnya minta tolong sesuatu. Minta tolong apa? Membuatkan busur palsu, sobat muda. Menggandakan busur kemala agar ada dua. Celaka, tikus licik. Lalu bagaimana tanggapanmu dan apakah ia seorang ahli busur hingga dapat menciptakan gendwa? Sudah ku bilang bahwa ia seorang cerdik dan pandai merobah-robah wajah. Beberapa bulan belakangan ini ia sering meninggalkan liangsan, sobat muda, katanya belajar sesuatu. Dan ketika ia meminta tolong agar aku membantunya membuatkan busur maka aku sendiri terheran-heran betapa sebuah gendwa yang persis sama dapat dibuatnya dan mirip benar dengan busur kumala. Bagai pinang di belah dua. Setan, itu tak boleh terjadi siau toh meloncat bangun dan memaki-maki. Kalau busur kumala ada dua yang sama persis maka yang asli atau palsu tak dapat dibedakan lagi, orang asing. Kalian dua orang ini ternyata sama-sama busuk dan tak punya perasaan. Tenang, duduklah, syatiau wengjin tertawa dan meraih lagi muridnya. Kalau orang lain memalsu panah tentu dapat ditipu, muridku, akan tetapi aku si pemahan Raja Wali tak mungkin ditipu. Tuah atau kekeramatan busur itu pasti berbeda. Benar, lociampu benar, lelaki itu mengangguk-angguk. Akan tetapi jangan lupa bahwa ada orang ketiga yang menyempurnakan pamur busur tiruan ini. Ia seorang Nepal berdarah campuran, kuat tapa dan memiliki kekuatan ged. Tangannya mampu menyepuh dan membuat busur tiruan secemerlang aslinya. Aku sampai tak tahu lagi mana yang asli dan palsu. Hah, ada orang ketiga? Benar, lociampu al, dan campur tangan orang ketiga inilah yang membuat busur kumala menjadi ramai. Kini busur itu ada dua dan agaknya hanya para empu istana yang mampu membedakannya dengan macu batin mereka. Xia Tiao Wang Jin terbelalak dan terheran-heran dan rasa terkejut tak dapat disemunyikan lagi pada pandang matanya. Ia berdesir mendengar disebutnya seorang Nepal penyepuh gendewa. Maka ketika ia bertanya siapakah orang itu, suara dan wajahnya menunjukkan ketegangan maka laki-laki ini tersenyum dan pandang macelicik tiba-tiba muncul. Kupikir lociampu tak mengenalnya, buat apa aku ceritakan. Tidak, katakan siapa dia kalau kau benar tak bohong. Namanya Han Lun. Kamu terima kasih. Terima kasih.